KPU Moro Jambi baru akan melakukan pendistribusian logistik pemilu 2019 pada selasa pagi. KPU telah menyediakan 60 unit truk di sebelas kecamatan. Ribuan kotak surat suara siap diantar ke sebelas kecamatan yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Sebagian surat suara masih dalam tahap pengemasan kotak suara menggunakan plastik dan penyegelan. Pendistribusian logistik pemilu ini baru dilakukan pada hari selasa. Atau satu hari jelang pelaksanaan pemilu. Komisioner KPU Moro Jambi Edison mengatakan pendistribusian dilakukan dengan menggunakan 60 unit truk. Pengiriman surat suara ditargetkan rampung dalam satu hari yakni selasa 16 April 2019. Menungguan dari pemilu 2019, kita sebagian sudah melaksanakan pembungkusan kotak suara dan sebagian juga sudah kita naikkan ke dalam truk untuk didistribusikan esok hari. Semua memang masih banyak yang belum kita bungkus. Dan hari ini selesai dan hari ini kita targetkan semuanya sudah menjadi truk. Insya Allah malam ini truknya akan bermalam di sini, besok pagi kita harapkan dari Pekom Rinda untuk melaporkan. Untuk pendistribusian kotak suara tentu kita utamakan yang lebih jauh. Antara untuk yang di sekitar sini itu insya Allah paling akhir kita distribusikan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.